Halo, selamat datang di channel kami, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat, amin. Ringkasan alur cerita film kali ini berjudul Penyalin Cahaya, Foto Kopier. Suryani, seorang mahasiswi yang cukup berprestasi dan pandai dalam bidang komputer, sedang mempersiapkan mendapatkan beasiswa untuk membantu orang tuanya yang sederhana membiayai kuliahnya sendiri. Sur bergabung dalam grup Teater Matahari di universitasnya sebagai perancang web di mana grup Teater Matahari berhasil memenangkan pentas di Festival Teater Mahasiswa dan mempersiapkan ikut kompetisi teater di Kyoto. Sur diajak Rama ke rumahnya yang akan diadakan Pesta Kemenangan Teater Matahari untuk dipertemukan dengan Om Sumarno Ayah Rama yang hendak menawari pekerjaan setelah tertarik melihat hasil rancangan web teater milik Sur. Sur pergi ke rumah Rama bersama dengan Amin, temannya yang bekerja di tempat fotokopi, dan mengikuti acara Pesta yang meriah bersama para anggota Teater Matahari setelah Sur bertemu dengan Om Sumarno. Pada acara permainan di Pesta, Sur yang dinasihati orang tuanya untuk tidak minum minuman keras terpaksa meminumnya dan tersadar keesokan harinya di rumah Sur. Sur tidak berhasil mendapatkan beasiswa karena pihak universitas mengetahui foto-foto selfie Sur yang sedang mabuk, ditambah Sur diusir dari rumah oleh ayahnya karena memalukan keluarga di antar pulang pukul 3 pagi dalam keadaan tidak sadar. Sur yang tinggal menumpang di tempat fotokopi Amin bekerja, memutuskan menyelidiki kejadian yang menimpa dirinya dengan meretas ponsel para anggota Teater Matahari karena Sur menduga dirinya menjadi korban perpeloncoan seperti yang pernah terjadi pada anggota lain sebelumnya setelah mengetahui baju yang dipakai Sur salah posisinya. Sur, dibantu anggun kakak senior di teater, menyelidiki supir netkar bernama Pak Burhan yang mengantar Sur pulang karena waktu tempuh yang mencurigakan, tetapi Pak Burhan berdalih sedang melakukan ganti ban mobilnya yang bocor. Rama mengajak Sur dan para anggota Teater Matahari ke rumahnya untuk melihat rekaman CCTV saat pesta karena Sur menduga minumannya diberikan obat dan menuduh Tarik yang melakukannya dari bukti foto Tarik. Sur, sempat terkejut mengetahui dari rekaman CCTV, ternyata memang Sur sendiri yang melakukan foto selfie dalam kondisi mabuk ditambah kebenaran bahwa Tarik tidak memasukkan obat ke minuman Sur karena obat yang dibawanya adalah obat dari psikiater. Sur menemukan kejanggalan setelah mendengar dari orang tua Rama mengatakan sulit mendapatkan netkar di rumahnya, berbeda kenyataan saat memanggil netkar saat Sur mabuk. Juga pembuktian, Sur seharusnya masih sadar bila hanya minum empat gelas minuman keras bersama Amin di tempat fotokopi, ditambah Rama yang pergi mengambil foto untuk dekorasi Milky Way, padahal saat itu kondisi sedang hujan, serta baju Sur tidak terbalik saat di rumah Rama. Sur menyerahkan bukti foto Milky Way dari dokumen teater yang merupakan foto hasil edit punggung Sur ke bagian kode etik universitas. Tetapi, justru pihak universitas memanggil Sur dan orang tuanya karena pihak Rama bersama pengacaranya tidak terima berita yang tersebar, menyebabkan pencemaran nama baik Rama dan bukti usaha Sur meretas ponsel Rama, lalu Sur melakukan rekaman permintaan maaf atas saran dari Rama. Farah dan Tarik, yang pernah menjadi korban di foto bagian tubuhnya oleh Rama, menemui Sur untuk membantu menyelidiki kembali Pak Burhan Supir Netkar yang dicurigai ada kaitannya dengan Rama. Mereka bertiga sangat terkejut mengetahui video rekaman di ponsel Pak Burhan, terlihat Rama yang sedang mengambil gambar diri mereka dalam keadaan tidak sadar dan telanjang. Mendadak, Rama bersama antek-anteknya, yang disamarkan sebagai petugas fogging nyamuk demam berdarah, datang ke tempat Sur, Farah, dan Tarik berada dari deteksi ponsel Pak Burhan, lalu menghancurkan ponsel yang berisi rekaman video kejahatan Rama, lalu pergi meninggalkan mereka dengan membawa pergi Pak Burhan. Sur, Farah, dan Tarik menggunakan mesin fotokopi Amin, menyebarkan foto-foto Milky Way diri mereka, juga datang para korban Rama lainnya, membantu menyebarkan foto diri para korban. Sekian ringkasan alur cerita film kali ini, dukung channel kami ya, dengan klik subscribe, terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!